Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bu Yayu Selamat pagi juga Bu Windi Oke, perkenalkan nama saya Tri Windiati SPD CGP Angkatan 11 dari SMPN 1 atau Pesanggerahan 2 Batu Kali ini saya akan melakukan aksi nyata Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dan mewancarai Ibu Kepala Sekolah Selamat pagi Bu Yayu Selamat pagi Bu Windi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Masih baik ya Bu Mohon maaf Bu Yayu mengganggu waktunya Karena pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya lagi atau berdiskusi ya Bu ya Berdiskusi terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Nah, disini saya akan menanyakan beberapa hal terkait mungkin dilema etika atau bujukan moral Yang mungkin bisa jadi sudah pernah terjadi pada Bu Yayu Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Bu, Bu Yayu pernah enggak sih mengalami dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya pasti sering ya Karena Bu Yayu ini adalah Kepala Sekolah di SMPN 1 atau Pesanggerahan 2 Batu Iya, terima kasih Bu Windi Kalau saya ditanya pernahkah mengalami dilema etika Yang jelas dalam sebuah lembaga itu ya pernah ya Karena kita harus mengambil suatu keputusan Dimana hal itu memang terjadi dan sering itu terjadi dan pernah kami lakukan Karena ada hal yang perlu penanganan khusus Kadang seperti itu kan Maka kita harus mengambil sebuah keputusan seperti itu Gitu ya Bu ya, oke Pasti sering ya, apalagi perempuan sosok perempuan ini Harus kuat gitu ya Bu ya, kalau mengambil keputusan dan harus bijaksana juga Nah, kalau Bu Yayu tadi pernah mengalami dilema etika Dilema yang seperti apa Bu Yayu? Bisa diceritakan mungkin? Baiklah Bu Windi Dilema etika yang pernah saya lakukan Yaitu ketika kita itu dihadapkan sebuah problema yang sama-sama baik Dimana kita harus menentukan hal yang baik itu yang terbaik yang kita pilih Seperti itu Maka kalau kita melakukan itu Maka kita harus bijak ya dalam menentukan itu Contoh konkret ketika dalam suatu kegiatan di sekolah Nah, kita dihadapkan seharus mengambil sebuah keputusan dimana ada dua pilihan yang sama-sama baik Ya, di satu sisi ada Bapak Ibu Guru yang mempunyai didikasi kinerja yang sudah bagus Beliau sudah kami bimbing bersama di sini dan beliau itu sudah jadi Istilahnya pengalaman, kemudian tingkat mengajar beliau dan pemahaman kepada anak-anak itu sudah menyatu Nah, di tengah-tengah program yang sudah kami rintis dan beliau itu sudah kompeten seperti itu Maka beliau itu harus dipindahkan Bu Windi ke sekolah lain Seperti itu Nah, di satu sisi jika Bu Yayu tidak mengikuti aturan dinas pendidikan untuk memutasikan beliau Maka kita salah karena itu adalah tugas dan harus dilakukan Tapi di satu sisi jika saya mengizinkan beliau untuk dimutasi Itu kita kehilangan betul Karena beliau itu adalah orang-orang yang berpotensi berada di sini Maka terjadi sebuah dilema etika Bagaimana saya harus memutuskan Apakah saya harus memohon kepada dinas untuk mempertahankan beliau Ataukah saya menuruti permintaan dinas itu untuk mengizinkan bahwa Bapak Ibu Guru itu harus mutasi ke tempat lain Itu sebuah keputusan yang berat bagi saya Karena saya otomatis kehilangan beliau Tapi kalau saya itu tidak mengizinkan itu saya menyalai aturan seperti itu Jadi sama-sama berat gitu ya Bu Sama-sama benar Nah, ini makanya terjadi sebuah dilema Betul sekali Kalau tidak diizinkan Nanti kita salah Kalau diizinkan kita kehilangan sosok gitu ya Bu Jadi sama-sama benar dan sama-sama berat juga gitu ya Bu Nah, selama ini nih Bu Yayu dalam mengambil keputusan itu yang tadi dibilang sama-sama benar Sama-sama berat itu Bagaimana Bu Yayu, caranya Bu Yayu itu Ya Tentu dalam pengambilan sebuah keputusan Itu nomor satu kita harus Selain ya, selain pendapat dari pribadi Kita setelah mengidentifikasi keputusan yang kita lakukan itu Kita berkonsultasi Berkonsultasi, berdiskusi dengan tim Karena di sebuah lembaga itu kan ada tim, manajemen, ada wakas Seperti itu Maka kita berdiskusi Kemudian setelah kita berdiskusi Menerima masukan pendapat-pendapat dari beliau itu Kita jadikan satu kesatuan untuk pengambilan sebuah keputusan Seperti itu Oke, jadi kalau diruntut nih Bagaimana langkah-langkahnya mungkin bisa jadi Di panutan gitu ya Dalam pengambilan keputusan tadi Langkah-langkah Bu Yayu yang selama ini sudah Bu Yayu terapkan itu Bagaimana, yang seperti apa Bu Yayu? Langkah-langkah yang sudah saya terapkan Karena ini tadi kan dilema etika baik sama baik Jika saya memutuskan A Nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa Jika saya memutuskan B, kekurangannya apa, kelebihannya apa Sehingga langkah pertama kita membuat diskripsi Membuat perbandingan antara kelebihan dan kekurangan Kita identifikasi satu-satu Kita kelompokkan antara kelebihan dan kekurangan itu Mana yang meminimalisir kekurangan Karena keputusan yang kita ambil itu Kalau baik sama baik itu Ada satu hal yang sekiranya terkecewakan Nah, makanya kita meminimalisir kekurangan itu Itu langkah yang pertama Setelah kita meminimalisir Kemudian kita setelah mengidentifikasi kebaikan dan kekurangan Kita mengadakan diskusi bersama Berdiskusi dari keputusan yang saya ajukan itu Apakah ada masukan Apakah ada pendapat-pendapat Yang nantinya kita tidak salah langkah Dalam pengambilan keputusan Setelah kita berdiskusi Yang terakhir kita sepakati bersama Dan kita konsekuensi untuk melaksanakan kesepakatan tersebut Oke, jadi ada beberapa tahapan gitu ya Ada lima tahapan Kalau kita ambil kesimpulan itu kan Kayak tidak ngawur gitu ya Jadi ada langkah-langkahnya Supaya keputusan yang diambil Memang benar-benar berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi Nah, menurut Bu Yayu ini Apa saja yang Bu Yayu anggap Sebagai hal-hal yang efektif Dalam pengambilan sebuah keputusan ini Bu Yayu Yang pertama Untuk hal-hal yang efektif itu Kita selain pendapat kita Kita berdiskusi tadi Kita mengadakan curah pendapat Dengan teman-teman tim kolaborasi Bagaimana keputusan yang kita lakukan itu Nanti dampaknya bagaimana Nah, itu yang paling efektif Ada sebuah diskusi Karena bagi saya pribadi Pendapat satu orang itu Tidak akan lebih baik dari pendapat beberapa orang Sehingga dari hasil diskusi itu Kita memutuskan Betul-betul keputusan yang baik Dan disepakati bersama Seperti itu Oke, jadi kuncinya adalah diskusi Berarti kalau komunikasi yang efektif Betul sekali Berwajar komunikasi Antara beberapa pihak Supaya tidak salah langkah Nah, kalau tadi tentang hal yang dianggap efektif Kira-kira menurut Bu Yayu ini Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Dalam mengambil keputusan Kayak tadi kan dilemanya kan Kalau tidak disetujui Melanggar aturan Kalau disetujui itu Nanti kita kehilangan Sosok gitu Ini tantangannya apa ini Bu Yayu Menurut Bu Yayu itu Tantangan bagi saya Itu yang jelas memang Ada yang terkecewakan Dan kita harus betul-betul Konsekuensi Komitmen Bertanggung jawab terhadap Keputusan itu Terus bagaimana kita mengambil Menangani ya Menangani tantangan tersebut Ya kita harus saling Memahami seperti itu Jadi tantangannya memang Besar Karena sesuatu yang mengecewakan itu Berkaitan dengan hati juga ya Sehingga kita harus komitmen Terhadap keputusan itu Dan menghadapi tantangan itu Dengan sebaik-baiknya Bagaimana caranya Ya berkomunikasi itu tadi Untuk menghadapi Tantangan itu Supaya tidak terjadi Kesalahpahaman Oke baik Nah kalau Bu Yayu ini Dalam menyelesaikan Dilema etika Seperti ini Terus kemudian Sampai pada taraf Mengambil keputusan Itu apakah ada Jadwal tertentunya Bu Yayu Atau mungkin ada Tata kalah tertentu Atau harus diselesaikan Pada jam ini Sekian gitu Ada jadwalnya Seperti itu Apa tidak Bu Yayu Oh itu Untuk ini kita lihat Bobotnya ya Besar kecilnya Sebuah keputusan Yang kita ambil Kalau misalnya Keputusan itu Tidak berdampak besar Bisa kita segera Menyelesaikan Kita selesaikan Ya Lebih cepat Kita selesaikan Kita tidak menunda-nunda Sebuah keputusan Tapi kalau Bobotnya itu tinggi Keputusannya itu Berdampak panjang Kita membuat Program atau Rencana Untuk memutuskan Agar Keputusan itu Berdasarkan Tahap-tahap yang benar Dan Tidak mengecewakan Serta tidak Merugikan Ya Berarti Ada prosedurnya ya Dengan melihat Bobotnya Besar kecilnya Keputusannya Kita tentukan Betul Besar kecilnya Masalah juga yang Dihadapi ya Bu ya Jadi tidak harus Langsung diselesaikan Jadi ada Tata kalah tertentunya Tapi kalau Keputusan itu Kecil Itu saya kira Bisa secara cepat Kita mengambil Keputusan Tapi dalam Satu konsep Kita harus Konsekuensi Terhadap keputusan Serta dampak Yang terjadi Yang kita Baik Baik Kalau Bu Yayu Ini adakah Seseorang Atau mungkin Faktor-faktor Yang selama ini Bisa Mempermudah Atau membantu Bu Yayu Dalam pengambilan Keputusan Ada enggak sih Bu? Ada Kalau seperti itu Siapa? Misalnya Kalau kita Di lembaga ini Ada tim Manajemen sekolah Ada bapak Ibu guru Ada Kalau melibatkan Komite Misalnya Keputusannya itu Besar Ada komite Kita juga Punya Pengawas Pembina Semua itu Kita libatkan Jadi bisa Membantu Dan mempermudah Atau tadi Kita istilahkan Dengan dilema Etika Itu kita harus Berhati-hati Dan bijak Dalam menentukan Sebuah langkah Sehingga kita Akan terlatih Mempunyai Komitmen Yang tinggi Terhadap Keputusan Yang kita lakukan Seperti itu Jadi Dalam melakukan Tindakan Seorang guru Maupun Kepala sekolah Itu kan Figur Keteladanan Makanya Tidak boleh Serta-merta Kemauan Pribadi Maka Pengalaman-pengalaman Itu kita Jadikan patokan Dalam mengambil Sebuah keputusan Kita harus Bijak Kita harus Konsekuensi Punya komitmen Yang tinggi Terhadap Keputusan Yang kita Tentukan Luar biasa Sekali Jadi memang Ada banyak hal Dalam pengambilan Keputusan Ini apalagi Harus Berbasiskan Dengan nilai-nilai Kebajikan Ada komitmen Yang tinggi Kemudian ada Tantangan juga Ada faktor-faktor Yang bisa membantu Dalam pengambilan Keputusan Tentu banyak Fihak yang bisa Dilibatkan Dalam Mengambil Sebuah keputusan Berdasarkan nilai-nilai Kebajikan Terima kasih Atas waktu Yang diberikan Bu Yayu Saya harap Nanti bisa Berkomunikasi Lagi Supaya saya juga Bisa belajar lagi Lebih banyak lagi Sama-sama Kita saling belajar Saling memotivasi Saya juga berdoa Mudah-mudahan Bu Windy Nanti Dalam CGB ini Bisa menyelesaikan Dengan baik Dan yang penting Menerapkan Hasil dari Proses CGB itu Dalam Kegiatan selanjutnya Di Pembelajaran Yang Bu Windy Lakukan Terima kasih Bu Yayu Atas waktu Yang diberikan Bu Yayu Bisa melanjutkan Aktifitasnya Lagi Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax